selamat menikmati ini ada timer ya mas? timer ada waktunya berapa waktu ini? kita 10 menit sampai 15 menit 10 menit sampai 15 menit 15 menit kita bahan dasarnya sih putih sama kuning telur saja bahan dasar putih telur dengan 2 metode yang dibedain jadi bisa disatuin langsung jadi beda-beda metodenya kalau ini apa? kalau ini putih telur putih telur? iya gula kayaknya ada ya? iya lalu gula lalu gula gula berapa banyak? kita 1,5 putih telur dan kuning kuning telurnya jadi terpisah dia oh terpisah iya dikasih gula lagi iya ini perasa makanan perasa makanan? iya ini perkiraan nunggu berapa menit? perkiraan putih telur 10 menit ada kurang lebihnya kalau puning telur nggak pakai mixer ya? enggak kalau dicampur sama putih telur kalau dimixer itu nggak bakal ngembang iya nggak bakal ngembang ini untuk awal-awal ada kesulitan ya? untuk awal-awal rada iya tapi kalau sudah terbiasa nggak sih? ini tepung apa? tepung biasa terigu terigu sampuri susu 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 cukupnya lah ya? iya susu cukupnya saja diaduk lagi sampai rata jadi itu putih telur sama buda aja? iya betul jadi perkirakan jadinya berapa berapa porsi? 6 porsi 6 porsi iya 6 porsi jadi setaring adon 6 porsi 6 porsi simple telur sudah siap telur sudah siap ini bawa berapa telur? kita bawa 15 kali 15 15 minyak minyak goreng iya kenapa? ada ukurannya kita iya cek suhu gak cuma orang gak cuma orang ukurannya berapa mas? untuk pertanya tingginya tingginya standar sih kita 8 centian 8 centian mas udah selesai udah selesai kemudian diapain dicampur ke adonan yang kuning tadi kuning telur ini yang bikin lembut ini yang bikin lembut jadi kayak ice cream lalu diaduk sampai rata iya setelah ini setelah ini sudah jadi? sudah tinggal masukin ke kompor wanginya kas ya? wanginya itu wanginya kas itu dari mata tadi ada apa? perasa oh perasa iya dari perasa ini ya? iya oke kita cetak kita lagi proses penopingan penopingan iya jadi ini rasanya yang saya topping pertama rasanya brule dia itu rasanya brule iya dia rasanya itu krim vanila sama yang satu lagi teramisu iya tapi kita yang brule ini kayak ada karamel diatasnya jadi gula dibakar sampai ketor sampai jadi karamel besenar kita dua ini brule tiramisu kita besenar pembakaran gulanya sampai jadi karamel iya matang kuenya matang kue kurang lebihnya 15 menit jadi 5 menit dibalik 5 menit ngangkat iya ini besenarnya kita brule dan tiramisu 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 sampai brule ini besenar kita yang paling lakunya ini dua besenarnya iya besenarnya kalau ini apa ya kalau ini krimnya krim boba rasanya milk tea dia nanti milk tea ditampurin boba ditampurin lagi sama gula aren lagi kalau ini cokok cokoknya udah habis kalau ini kita ada varian baru juga blueberry namanya kalau blueberry kita dikasih es krim es krimnya ada lagi kasih es krim lagi jadi krimnya blueberry atasnya dikasih es krim lagi dikasih krim blueberry juga sama ada berapa rasa total sih 6 6 rasa iya jadi ada brule tiramisu cream cheese coklat blueberry sama boba ada 6 ini kalau lagi rame berapa korsi kalau malam minggu sekitar 800-an kurang lebihnya 800 porsi iya kok benar-benar lagi rame banget ini lagi hari biasa ya iya ini lagi hari biasa makanya agak sengang hari biasa berapa rata-rata di angka 300-an kurang lebih 200-300 1 porsi berapa? 25 kisinya 2 kayak tadi sebelah-sebelah iya namanya jadi boleh milih dua rasa yang berbeda ini buka jam berapa? jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 udah mulai start sampai kalau weekday jam 3 sampai jam 10 malam kalau weekend jam 3 sampai jam 11 lebih ini ya lebih susah selama sejam iya paling rame itu weekend ya? iya weekend paling rame semuanya rame padat banget kalau disini kalau weekend jadi susah jalannya juga ini dari mana itu belajarnya? kalau ide belajar sih denger dari adiknya bos ngeliat di salah satu mal ada anak kecil mau makan jajanan Korea gitu cuma ibunya belum punya uang ini cukup makanya dicetusin mau bikin yang ini kan biasanya dimol-mol kita bikin kaki limanya biar semua orang bisa ngebayin gak perlu mahal harganya rasanya tetap sama oke bang boleh silahkan bekarnya sate wagi nyataknya iya lembut soalnya kita kan semuanya jadi kalau misalnya ada yang bilang kadang ada yang request setengah matang gak bisa kita karena satu setengah matang semuanya gak matang jadi kita satu kompor ini 6 porsi sudah jadinya 6 porsi sekaligus jadi kita ada 2 kompor jadi 12 langsung langsung 12 porsi kiraci satu selamat menikmati selamat menikmati